Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Maudidi NIM 17660111 Dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Gad Guttama MT Disini saya akan melakukan seminar proposal Dengan judul perancangan Batik Corner di Kota Kudus Dengan pendekatan arsitektur regionalism Batik Kudus berkembang sejalan dengan perkembangan kerajaan di Jawa Diperkirakan Batik Kudus mulai berkembang pada abad 6 Yang merupakan abad pemulaan masuknya budaya Islam di Tanah Jawa Sebagai kusat kota yang berada di sekitar kerajaan demak Yang pada waktu itu pemerintah kota Kudus berada di bagian barat Sekitar komplek Masjid Benara Ini ditandai dengan munculnya batik dengan ciri khusus Tata warna atau yang disebut babaran Tak hanya motif yang multikultur Warna pada batik Kudus juga kaya karena pepaduan budaya ini Pada batik Kudus didapati juga pengaruh Arab Lantaran Kudus berdekatan dengan demak yang identik dengan penyebaran ajaran Islam Sangat disayangkan bahwa pada tahun 1980-an Produksi batik Kudus mengalami penurunan Industri batik rakyat semakin tersingkir oleh membanjirnya batik cap dan printing Yang harganya jauh lebih murah dari batik Kudus Sampai saat ini masih belum ada wadah yang khusus untuk menampung budaya batik di Kudus Dari beberapa fakta yang sudah dijelaskan di atas Bahwa dapat disimbulkan beberapa poin untuk dijadikan isu disen Yaitu isu budaya yang tiap hari makin banyak diminati oleh masyarakat Kudus Menyebabkan sedikit bertambahnya peminat batik Kudus Sudah terwadahi oleh beberapa organisasi di kota Kudus Akan tetapi masih tidak ada bangunan untuk merealisasikannya Dalam proses perancangan ini terdapat beberapa isu Yaitu isu makro yang dimana mengalami penurunan dan fungsi batik di Kudus Dan juga isu mikro yang dimana ialah kelayakan wadah dan pemberdayaan batik di Kudus Berbagai macam isu di atas seharusnya menjadi tolak ukur desain yang nantinya akan berdampak pada desain batik corner Ada beberapa solusi untuk berbagai macam isu di atas Salah satunya ialah bentuk bangunan yang berfungsi utama sebagai museum Tujuan desain pada perancangan ini ialah menciptakan wadah untuk proses pemeliharaan budaya para leluhur yaitu batik Dan juga terbentuknya rasa simpatisme masyarakat sekitar terhadap budaya di Kota Kudus Kriteria desainnya ialah hubungan antara manusia, sistem keamanan yang baik, dapat memberikan kesan nyaman, dan juga kelayakan pada bangunan yang ramai Ruang lingkup desain pada perancangan ini bertujuan untuk menentukan objek pada batik corner Permasalahan dan tujuan sesuai dengan objek rancangan berikut ruang lingkup desain Yang pertama ialah pengguna, sasaran pengguna pada perancangan ini ialah masyarakat Kudus Dan kegiatan yang diwadahi pada bangunan ini ialah kunjungan museum, pameran, pelelangan, jual beli, dan sekolah batik Untuk fungsinya, batik corner berfungsi sebagai wadah masyarakat Kudus untuk merestarikan budaya di Kota Kudus Fungsi primernya ialah museum, pameran, jual beli, pelelangan, dan sekolah batik Untuk fungsinya sekundernya ialah kafe dan workshop Fungsi penunjang diantaranya perkir yang luas, musolat, toilet, dan posat pump Dalam proses perancangannya, memiliki kebutuhan khusus supaya kegiatan dalam batik corner dapat berjalan sebagaimana mestinya Berikut beberapa referensi objek desain untuk batik corner Yang pertama ialah rumah adat Kudus atau juglo bencu Rumah adat Kudus memiliki atap genteng yang disebut atap bencu dengan bangunan yang dinominasi seni ukir Yang kedua ialah bangunan yang multifungsi Bangunan yang multifungsi merupakan perdekatan perancangan yang berusaha menyatukan berbagai aktivitas dan fungsi yang berada di dalam suatu area tersebut Lalu yang terakhir ialah bangunan ini juga harus memiliki konsep ramah lingkungan Yang dimana konsepnya sama dengan konsep islami yaitu menjaga lingkungan Perancangan ini juga harus menjadikan bangunan yang terciptanya konstruksi dan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan Efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya serta berbiaya rendah dan memperhatikan kesehatan kenyamanan penghuninya yang semuanya berpegang pada kaedah bersinambungan Perancangan ini memiliki referensi pendekatan desain yang berupa regionalism Konsep pendekatan regionalism terhadap lokalitas penduduk yaitu regionalism sebagai ungkapan identitas, respon terhadap isu permasalahan, dan substansi kultural Perancangan ini mengacu pada karakteristik arsitektur regionalism diantaranya menggunakan bahan-bahan material lokal, peka dalam menanggapi iklim di kota, mengacu pada budaya warisan sejarah, dan mencari makna dari substansi kultural tersebut Untuk mendapatkan kesatuan dalam komposisi arsitektur ada tiga syarat utama yaitu dominasi, pengulangan, dan kesinambungan dalam komposisi kesinambungan atau kemenerusan Referensi keislaman desainnya ialah hubungan antara budaya dan agama, budaya sering dilepaskan dari agama, dan budaya dan agama adalah satu kesatuan Walaupun secara eksplisit, Al-Quran tidak bisa menunjukkan dinamika masyarakat, namun tetap memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas sebuah kebudayaan pada masyarakat Walaupun semua itu memerlukan upaya interpretasi dan pengembangan pemikiran Studi presiden pada perancangan ini ialah Museum Tsunami Aceh yang merupakan tempat yang mempunyai fungsi utama untuk mewadahi kegiatan pameran benda-benda peninggalan tsunami Aceh Baik benda peninggalan yang asli maupun berupa display market mini yang menggabarkan kejadian 26 Desember 2004 Desain ini mengambil ide dasar rumah panggung Aceh sebagai contoh kearifan arsitektur masa lalu Dalam respon tantangan dan bencana alam yang di masa lalu kerap melanda Aceh Selain itu, konsep bangunan ini juga merefleksikan keyakinan terhadap agama dan adaptasi terhadap alam Tapak berada pada pusat kota yang dimana akan sangat menguntungkan perancangan ini dengan potensi yang akan membuat batik konon menjadi pusat batik di kota kudus Berlokasi di Jalan Menjobo, Desa Melatilor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus Batas pada sebelah utara ialah merupakan persawahan Sebelah timur ialah samsat kudus Selatan merupakan sawah dan warung makan Dan di sebelah barat ialah SMK Wisuda Karya Akses dan sirkulasi pada tapak terbilang cukup mudah karena tapak berada pada pusat kota yaitu Kecamatan Kota Kudus Arah angin pada tapak dapat menjadi pertimbangan orientasi bangunan perancangan Sedangkan kondisi kebisingan pada tapak sangat tinggi karena tapak berada di samping jalan utama Pada iklim di daerah tapak memiliki suhu ratean 32 derajat celcius Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengelolaan vegetasi Kema proses desain berawal dari isu yang merupakan kultur, space, ekonomi, dan interest Lalu lanjut ke fakta yang merupakan lahan tapak berada pada kawasan akademik dan keperintahan Dan menuju ke tujuan dan reformen requirement 6 ide dasar desain Yang pertama ialah sistem dua ruang yang membagi antara ruang publik dan ruang pribadi Yang kedua ialah kenyamanan termal Yang ketiga ialah kudus masa lalu Lalu konsep ekologi dalam perancangan Dan yang kelima ialah desain with nature Dan yang terakhir ialah material lokal Tagline pada perancangan ini ialah harmonial space Yang berarti menciptakan keharmonisan antara ruang dan memberikan dampak selaras pada setiap ruang dan bangunan Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum Wr Wb